Intro Thank you for staying with us on Entertainment News Sering terlihat menghabiskan waktu bersama Membuat salah satu personal smash Rangga Mula menjadi dekat dengan Soroply Center yaitu Bianca Liza Sebenarnya seperti apa ya hubungan mereka Berikut ini ada ceritanya Sejak beberapa waktu belakangan ini Salah satu personal smash Rangga Mula Sering terlihat menghabiskan waktu Bersama presenter Bianca Liza Hal tersebut membuat keduanya banyak diberitakan Sedang menjalin hubungan oleh beberapa media tanah air Dan ketika dikonfirmasi langsung kepada Rangga Pria berusia 27 tahun ini mengakui Jika dirinya memang sedang dekat dengan Bianca Kalau untuk sama Bianca sebenarnya Sudah lama banget kita tuh dekatnya gitu Memang dari zaman dulu satu kerjaan nge-host bareng kan gitu Akhirnya dekat-dekat dan emang jadi dekat banget Terus akhirnya pada saat itu Bianca punya pasangan, aku juga punya pasangan Akhirnya bisa gitu Akhir-akhir ini kemarin ketemu lagi kan Di salah satu acara gitu Terus akhirnya ketemu bareng lagi Akhirnya jadi dekat lagi Kita komunikasi lagi terus gitu Kalau ditanya seberapa dekat ya kita dekat banget gitu Cuma kalau ditanya hubungannya seperti apa Ya masih dekat sahabatan lah Maksudnya ya gak pernah tau ke depannya Tapi ya sejauh ini kita memang dekat banget lah bisa dibilang Ya kalau rasa sih apa ya Ya gimana ya ngomongnya Ya pokoknya sejauh ini kita dekat aja sahabat dulu lah Kekompakan serta kedekatan yang terjalin di antara Rangga dan Bianca Semakin kuat terjalin Karena banyaknya kesamaan antara sifat serta kepribadian keduanya Gak usah pakai ditanya kayaknya kecocokannya apa Emang sama-sama gila gitu aja sih Maksudnya emang Rangga tuh ceplos-ceplos orangnya apa adanya Bianca tuh juga gitu sama-sama ceplos-ceplos apa adanya Kita tuh benar-benar belak-belakan berdua gitu Ngomong apa yang disuka, apa yang gak disuka gitu Terus apa yang dia mau, mau jalan kemana gitu Benar-benar kalau sama dia tuh udah gak ada batasan-batasan lagi Jadi memang udah benar-benar karena kita dekat Jadi udah tau satu sama lain seperti apa Jadi gak pernah sakit hati juga Tapi apakah kira-kira Bianca merupakan sosok wanita yang sesuai dengan kriteria idaman Rangga? Ya kalau untuk tipe cewek yang diidam-idamkan Kalau kayak Bianca Maksudnya aku tuh gak pernah ngeliat fisiknya Maksudnya ya kalau fisiknya ya itu urusan kedua Tapi yang penting baik, yang penting jujur dan ngerti pekerjaan aku di dunia entertainment itu sih yang penting Karena kan susah nyari pacar yang mau pengertian dengan jadwal yang alhamdulillah sibuk Ya untungnya Bianca juga sama-sama sibuk Jadi kita sama-sama support lah gitu Sama-sama dua-duanya positif gitu sih Kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan Rangga dan Bianca ya good people Nggak menjawab pertanyaan Tapi mungkin seperti sebuah ungkapan ya Cinta itu atau rasa cinta itu bisa datang karena terbiasa Karena sering bertemu Tapi dia belum menjawab apakah mereka Ntar tungguin aja Maracap Allah Nanti ya tungguin aja Oke Ya udah Kalau gitu Nanti ya tungguin aja Sampang-sama Nanti ya tungguin aja Sampang-sama